selamat pagi aneka jasa motor mania oke hari ini kita review, beneran gak ada barang masuk, gak ada barang yang masuk yang banyak coba kita review ulang, yang kemarin kita dapet soalnya kita harus update terus ya, jadi teman-teman jangan lupa update terus video kita, stok kita, jangan lupa subscribe jadi ini beberapa unit yang baru datang, yang udah ready, yang baru datang cuma ini ada Mee M3 Mee M3 2015, ini baru datang, ini murah, ini 8,5-9 jutaan, ini baru dibenahi, nanti terima mulus lah ini 2015, adik Karanganyar, bulan 12, pajak panjang banget, kalau ini nanti dibenahi, pokoknya mulus nantilah dipasang semua tahu bagus, nanti kita coba di angka sekitar 8,5-9 jutaan, DP mulai 1 jutaan, untuk Mee M3 DP 1 jutaan bisa kemudian datang lagi, ini ada Satria F 2016, bulan 7, bahan depan belakang masih bawaan, ini kilometer 12 ribu asli bahan depan belakang masih bawaan, ada laca-laca telajar, kayak gini, laca-laca telajar gini, nanti kita benahin dulu, tahu mulus pokoknya kondisi bagus sekali mesin segel, istimewa mesinnya, ini kilometer 12 ribu asli, cuma ada barat-barat dikit, nanti tahu mulus kita jual di harga sekitar 12-12,5 jutaan ini DP mulai 2 juta aja, murah, murah-murah kemudian ini aerok yang kemarin, ini belum ready ya, ini perlu beberapa punan kemudian yang udah ready aeroknya yang ini nah yang ini, ini ada aerok 2019, ini istimewa ini, ini kilometer rendah ini nanti siang udah ready, ga bisa tampil, kilometer baru 25 ribu, 2019, istimewa, nol sepet kita dapet udah kayak gini, udah mulus, ban-ban masih bagus semua, bawaan bannya jadi kalau kilometer, bener kilometer kayak gini, 20 ribu udah habis tapi kadang-kadang kalau moternya itu jarang pakai, atau muatannya terlalu berat dan jalan bagus, biasanya itu ban lebih awet ini nanti kita jual di harga sekitar 22-23, ini bagus ini, DP mulai 4-5 jutaan untuk aerok memang debitnya agak gede, lanjut, Mio, ini best seller ini, ini laris banget ini udah service mas, ini service surung ya? udah, Mio ini laris ini, karena budget 5 jutaan, 5,5,6 jutaan itu laris, kayak gini ini biasanya kita jual di harga 5,5-6, ini 2011, bulannya 3, nanti untuk kacek bisa negosiasi kacek baru bisa, ini harganya kisaran 5-6, nanti paling siang, siang ready ya? siang ya? siang ready ini kemarin kita kalau punya, kita punya posting laku, kalau bisa itu gitu, itu posting payu, itu posting payu tidak perlu, itu teka payu kan gitu, ini baru datang, ini kisaran itu 5-6, siang ya sudah ready nih ini kan kira-kira kita kekurangan personal juga, nanti insya Allah besok tambah satu personal lagi karena ya, kerjaannya banyak banget, kemarin dia, ini yang revoy nya kemarin, ini 2016, 2016, itu mati 18.000, nah revoy ini tuh nyari yang bagus, susah masalahnya banyak kan itu bekas operasi, bekas buat nagi plecit kalau orang bilang itu ini 2016, 2011, ada Soekarjo, ban depan belakang masih bawaan, bagus sekali ini, ini kita buka di 8,8 juta, agak mahal barang langka, barangnya jarang-jarang ada, mulus, mulus lah ban bawaan-bawaan main rependisi ini dikit, tapi ya, is oke lah kondisinya 8,5-9 lah, Neko sampai deal, untuk harga pastinya lihat di OLX, link di kolom deskripsi atau langsung klik, OLX, buka di OLX, klik AJM, kemarin ada ini, ini, eh, Beach Street, 2018, km 34.000, ini kemarin sudah kita review, ini yang kemarinnya, kemarinnya patah, itu patah buat karena insiden, itu karena dia parkir, ditabrak dari belakang, patah, untuk kondisi selan mulus ini, kemarin kita coba ganti selebor depan, sudah oke, 5-30 ribuan, bulan 7, 2018, tadi solo, ini kita jual di harga 14 juta, Neko sampai deal, datang aja dulu, cek unit, Neko sampai deal, DP mulai 2 jutaan aja, murah meriah, kalau murah atau enggak itu kan relatif nih, jadi, kalau kita sih, harga sesuai kondisi, kalau ingin barang bagus, biasanya ya, harga agak tinggi dikit lah, kemudian, yang udah ready lagi, jadi, ada, ini, Beat ISP 2016, ini warnanya biru putih, ini 12,5, agak mahal, memang agak mahal, untuk Beat-Beat itu, waktu ini harganya, kalau saya bilang, memang enggak masuk akal, tapi kok laku, laris, jadi kita tetap ambillah, jadi belakang ini, ini barang sebagian besar belum ready, masih nunggu di salon, dan karena kita juga harus terus terang kekurangan orang, permintaan banyak, yang nyalon cuma 2 orang, terus yang nyalon cuma 3 orang, itu kurang orang kita, jadi, ini masih belum kita kerjakan semua, kayak ada yang, ini, ini sampai saat-saat ini belum sempat kita review, belum sempat kita, terbaiki masalah ini, kadang-kadang ada yang ini berdatang, udah laku duluan, belum ready, udah ditunggu konsumen, jadi kita dihalukan yang itu dulu, rasa, sebenarnya sudah tiba ini, memurah harganya, 8 jutaan, 21 jutaan, ini 2014 injeksi, ini 2014 injeksi FI125, ini mesinnya sama persis dengan Supra, model kerangkotnya sama persis, tapi kalau kondisi ya, masih lumayan lah, nggak istimewa, ini udah repen, kita dapatnya udah kayak gini, biasanya kalau konsumen punya second ya, diminta maklumi lah, dia nggak tahu kan, kadang-kadang nggak tahu sebelumnya seperti apa, kalau bakul-bakul, kondisi ini apal, ini repen, pen, ini yang beli kemarin ibu-ibu, dia punya second, jadi ya, kalau dapatnya kondisi gini ya dimaklumi, ini 8 jutaan, kredit bisa masuk ke operasi, di beli mulai 4 jutaan, kondisi masih bagus, ada solo bulan 12, yang mau bebek injeksi FI125 ini, bunda, ini NMAX, udah review kemarin, 2016 istimewa ini, ini 23 jutaan, mohon maaf, ini belum bisa ketata rapi, karena unitnya penuh, penuh, tempatnya juga penuh, dan itu ada obat yang di sana ya, Sion, 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 kita ada Sion, ini Sion generasi pertama, ini masih karburasi, meskipun ada ini, check engine-nya ini, ini masih karburasi, masih karburasi, bagasinya gede, ini harganya mungkin kalau udah ready nanti sekitar 6 jutaan, 6 jutaan lah, naik turunnya 6 jutaan, 5,5-6 lah, ini Adesok Arja bulan 7, 2010, jadi nanti kita repen, pokoknya tahun mulus, ini bagasi gede, buka acok udah ada depan, bagasinya hilang masuk ini, kalau budget 5-6, bagasi gede, matic, ini mungkin 2-3 hari baru ready ya, antrenya banyak, ini aja yang dari kemarin, belum ada yang belum kepegang, apalagi ini, pokoknya kita tetap antri, pokoknya ada ini R15, ini generasi pertama R15, ini bagus, kilometer 19.000 istimewa, cuma bannya udah agak halus, sini banyak, maksudnya ada agak halus, bisa rukes ban baru nanti, ini kilometer 19.000 warna biru, MotoGP, Adesokarjo bulan 10, ini kita jual di harga sekitar 16 jutaan, baru datang kemarin, ini kita ambil jauh ini, dari Klaten kemarin kita ambilnya, dari temen-temen service di Kondak Klaten, kemarin telepon ada yang jadet ini mas, kita ambil kesana, 2015 V2, ini ada NMAX 2016 yang abu kemarin, ini 21 jutaan, ini yang murah, kalau pengen yang istimewa yang itu, jadi kita itu harga sesuai kondisi, naik lumayan terbanyak, ada sepetan itu agak murah, tapi murahnya yang wajar lah, kalau pengen istimewa yang itu. Jadi bisa ngecaknya budget, bisa ngecaknya budget, karena motor second itu yang pertama kita batiin, yang pertama budget, budget berapa, kemudian fungsi, ya bisa, fungsinya apa, itu masih berdapat semua itu, kasihan tuh, karena yang di review belum banyak, bawah, belum review ya, bawahnya masuk ke bawah, ini ada PCX 2019, Januari 2019, ini ini 2019 juga, ini kilometer 30 ribuan, ini 25-26 juta, DP mulai, 4-5 juta bisa ini, kunci masih 2, kunci masih 2 ini, bagus ini, hampir 0 sepet, 0 sepet ini, tinggal gosok, nanti mulus, mungkin nanti sore baru selesai, ya ringnya sekarang sih soh, ayo bos, ini bosnya, ini bosnya yang punya dealer ini, nah itu bosnya, mau keluar bos, ini pemilik dealernya, masih muda, single, hahaha, oke lanjut, lanjut, ini ada Scoopy 2013, 12 juta, mau ganti ban depan, oh, ban depan nanti ganti baru, ini 12 juta, udah di ripen-ripen bagus, ini udah mulus nanti, sekitar 12 juta nanti, ban baru, bisa kredit, nanti ganti ban dulu ya, ini ada NCMX 2014, ban depan bakang masih bagus, nanti jok kita ganti originalnya, atau gini aja nggak apa-apa ya, ganteng mas ya, yang sepet kita ganti, ini wanita mulus, ini sekitar 11-12 jutaan nanti, ini pajaknya telan, ini pajak hidup nanti, baru datang, adik Soekarnia belan 6, terima pajak hidup, popling ini, ini yang popling, oh popling, kemudian ada Bistrit lagi, Bistrit lagi ini, ini Bistrit lagi, 2018, kilometer 19.000, kilometer 19.000, AD Solo 95, ban depan nanti tahu baru lah, kita kasih baru, ini 14 jutaan juga, ini bagus ini, masih korusinilan, kilometer belum banyak lah, 4 tahun segitu, kemudian ada ini, ini dijual ini, ini punya nya Mas Ajis, ini ada Bist 2021, ini 2021, bulannya, bulannya 9, WPKP udah ready, sering udah ready, ini AD Soekarnia belan 9, 21 kilometer 3.000, nanti kita jual di harga sekitar 16-an lah, emang agak mahal, untuk beat ini agak mahal, masalahnya barunya juga inginan-nginan, jadi bekasnya pun yang ketukutan mahal ini, biasanya kayak gini, ini 15.500 dapet, ini kemarin kita beli 25.500, tidak mahal ya, oke, sekian dulu reviewnya ya, masalahnya unitnya, belum ready semua, banyak pekerjaan, nanti kita review lagi, setelah ready semua, terima kasih ras dukungannya, jangan lupa subscribe, 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 terus klik tombol lonceng, like, komen, kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar, atau langsung WA ke marketing kita, untuk harga stok unit, bisa klik OLX atau buka OLX, ketik AJM di kolom pencarian, langsung keluar semua stok-stok kita, oke terima kasih, semoga sehat selalu, dan jangan lupa tetap pakai masker, protokol kesehatan ya, karena kesehatan itu yang utama, terima kasih,